Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini dan di video kali kita bermain lagi Tower Defense Simulator Oke teman-teman, selamat datang kembali di game ini ya Dan di video kali ini, gue akan coba untuk main di mode Fallen Dengan kombo-kombo troops yang udah kalian komen kemarin ya Jadi kalian jangan lupa teman-teman, kalian komennya di bawah kombo-kombo kalian yang menurut kalian paling bagus kayak gimana Nanti gue akan buatin videonya ya Nah untuk di video kali ini, gue akan pilih kombo yang ini teman-teman Oke untuk Kang Noel, jadi kombo dia itu yang pertama adalah Kruk Boss Lalu yang kedua itu adalah John atau DJ atau Commander Lalu yang ketiga itu Mini Gunner, udah pasti harus Mini Gunner Yang keempat itu S-Pilot atau Outlaw Dan yang kelima itu Koboy Oke, kita akan coba dulu ya, kita atur troop kita dulu Yang pertama itu harus Kruk Boss Yang kedua itu adalah John atau DJ atau Commander Karena gue lebih suka Commander, jadi gue akan pake Commander ya Commander yang kedua Nah untuk yang ketiga itu harus Mini Gunner ya Harus Mini Gunner, oke Jadi Mini Gunner lagi Dan yang keempat katanya itu adalah S-Pilot atau Outlaw Karena gue baca-baca komen kalian dan katanya S-Pilot itu gak terlalu bagus Jadi gue akan pilih Outlaw Gimana? Outlaw aja ya, mana Outlaw? Ini nih, Outlaw nih Dan yang terakhir itu katanya Koboy ya Koboy, untuk nyari duitnya ya Koboy ya, mana Koboy? Mana Koboy? Nah ini dia nih Equip Koboy, oke Ini dia kombinasi troops dari si Kang Noel ya Kita akan coba sekarang By the way, gue lagi pengen amatin ini nih Autumn Failing ya Autumn Failing gue tuh udah Tuh sedikit lagi cuy, satu lagi Tinggal butuh satu Valen Mantap, kita pilih Valen oke Valen Mode Ini gue dibantuin sama si friend Youtube lagi Yang main ikut turnamen Lalu sama Ganu dan sama si Green Sea ya Nah karena pertama-tama ini agak susah temen-temen Duitnya cuma 600 ya Dan gue gak punya farm Jadi gue akan skip aja Untuk wave yang pertama, wave kedua Mungkin sama wave ketiga kali ya Sampai gue bisa dapetin Koboy lah Paling gak Wave 2 masih kurang duitnya temen-temen Baru 633 Tapi untungnya di belakang udah naruh sniper sih Ini mantap nih Mantap jiwa udah ada sniper ya Jadi aman nih darahnya kita Kita gak punya medic soalnya temen-temen Gue lupa di Mode Fallen ini tuh medicnya Kayaknya dibutuhkan banget gitu Oh iya udah bisa, udah bisa taruh Taruh Koboy Oh iya karena kita turun secuang bisa 20 temen-temen Jadi gue pengaturannya mungkin 10 Outlaw Lalu 5 Kruk Boss Lalu 5 Mini Gunner kali ya Ini rada susah nih temen-temen Karena teruknya mahal-mahal cuy Nah ini nih udah mulai berat nih Udah mulai heavy-heavy ya ini ya Waduh harus taruh lagi nih gue nih Waduh berat nih Wah berat nih Wah tembus udah baru left 7 ya Sniper doang mana cukup nih Waduh Udah biarin lah Kita korbanin aja nih Segini banyak ya Oh ini dia taruh soldier Mantap 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 Setidaknya mengurangi darah lah Sama ada sniper ini Satu lagi Koboy Taruh lagi disini Selanjutnya gue akan taruh commander dulu deh ya Gue butuh buff Kita taruh commander dulu disini Waduh ini trupnya agak malu Kita mau Outlaw dulu apa Mini Gun dulu ya Kita Outlaw dulu kali temen-temen ya Kruk Boss tuh terakhir-terakhir aja lah Padahal Kruk Boss tuh berguna sih sebenernya Cuman dia nge-spawnnya rada lama gitu loh Jadi kayak gak terlalu worth buat awal-awal Kemarin gue baru tau temen-temen Yang pas gue main di Apa tuh ya Di wave toxic-toxic Pollute toxic Itu ternyata penyebabnya Jadi jalan cepet banget itu dia ya Si Electro Shocker Jadi kalau kalian main di map itu Jangan pake Electro Shocker ya Oke Kita akan taruh Outlaw pertama kita temen-temen ya Kita taruh Outlaw kedua Biar cepet aja ya Nih temen-temen Ini namanya Stucking ya Kalian mesti belajar nih Cara untuk nge-stucking kayak gini nih Emang agak susah sih Dia bisa naruhnya samping-samping kayak gini nih Ini bukan bug ya Karena emang begitu nih Kalian liat ya Gue bisa taruh lagi nih disini nih Kalian mesti cari tempat sampai biru-biru Nah kayak gini nih Nah Bisa kan Jadi gak makan tempat banyak ya Kita Outlaw 10 aja ya Abis itu minigunnya Sisanya dah Ntar koboy ini kan ada 5 nih Nanti koboynya kita hapus Baru abis itu gantiin sama Kruk Boss Mantap Mantap Udah ada DJ Akhirnya ada DJ ya DJ sangat membantu nih Kita taruh lagi Outlaw cuy Sampai Outlaw kita bisa 10 ya Nah ini udah berapa nih Tuh 2 3 4 5 Udah 5 ya Wah ini Outlawnya udah gak bisa taruh lagi nih temen-temen Udah mentok ya Satu pohon bisa 9 gak Mantap gak tuh Udah kita harusnya ya Udah Outlaw terakhir Udah 10 ya Outlaw kita udah 10 Baru kita akan fokus naikin koboy kita Supaya nyari duitnya lebih cepat Untung udah ada DJ disini Jadi kita upgrade Outlawnya tuh bisa Lebih murah ya Karena Outlaw itu muahal cuy Oh iya gue baca komen-komen kalian juga temen-temen Ada yang setuju Ada juga yang gak setuju ya Kalau koboy ini gue upgrade sampe Cuma sampe level 4 doang ya Kebanyakan dari kalian bilang Ya kita coba ya sekarang ya Kita coba ya Gue sih sebenernya lebih suka level 4 temen-temen Damage lebih gede Dan fire rate nya yang gak Gak lama-lama banget sebenernya Karena bisa di buff pake commander ya Oke kita akan taruh minigun disini ya Mulai kita taruh minigun sampe mentok Kita akan upgrade mulai dari Outlaw dulu kali ya Apa minigun dulu ya Minigun dulu yang murah lah Outlaw mahal cuy malas Wah ini udah mulai berat nih Udah mulai berat nih Mula yang giant boss-giant boss nih Dari 3000an Tapi untungnya ada tank-tank gini sih Mantap Semua minigun gue udah level 4 ya Kalau mau di ke level 5 in Semua kita butuh berapa nih Banyak banget nih 6.800 x 5 berapa tuh 30.000 lebih lah Nanti aja temen-temen ya Kita upgrade-in Outlaw kita dulu Biar ada damage Ini kan cuma 500 nih Update dulu aja nih Gila pasukan Outlawnya baik-baik cuy Disini Outlawnya banyak Disini Outlawnya banyak Kuat sih ini harusnya Kalau sampai kalah sih kebangetan lu Koboy Oh iya Koboy Gue lupa Kalian mau di update koboynya ya Ini gue update deh Tuh ya Sampai ke level terakhir Kita lihat ya Seberapa bagus Gue sih biasanya gak demen ya Kan damage-nya jadi jauh banget gitu Berkurangnya Cuma gak apa-apa lah Demi kalian Dan dia ribet gitu Mesti dipake skillnya satu-satu gini nih Gue gak demen nih sebenernya nih Oke saatnya kita untuk upgrade Outlaw kita Karena duit kita udah cukup banyak 3.500 Gapapa Kita update semua ya 3.500 Kita belum bisa taruh kruk boss ya Karena kita masih butuh duit Jadi gue akan biarin dulu nih koboy-koboynya Oh iya Gue lupa ultiin koboy semua Aduh Ini ultiin koboy Capek-capek banget nih temen-temen Satu-satu ya Untung kita cuma punya 5 koboy Bayangin kalau orang punya 10 koboy Duitnya 48.000 Saatnya kita upgrade Outlaw lagi Anjir 7.000 cuy Udah ada Templar cuy Ini web berapa sih Anjir 3.500 Serius cepet banget Ulti koboy Koboy ulti semua koboy Jangan di skip ya Jangan di skip Gapapa yaudah kita gak skip dulu deh Sekarang ini summoner boss nih Udah mulai kuat nih Nih kan kita udah mentok semua temen-temen Walaupun cuma 5 Tapi lumayan ya Berapa kalau mau update Outlaw 10.000 anjir 50.000 lah minimal Abis itu kita baru update-in satu-satu deh Karena kalau cuma update satu Gak guna cuy Koboy koboy Jangan lupa Ulti koboy ya Ulti koboy Wah ini udah mulai susah nih Udah summoner boss Ada tempar lagi Waduh Update jadi Starlord Jadi Starlord kamu Kamu jadi Starlord By the way Gua baru tau temen-temen Di map ini tuh ada kayak yang namanya Hidden Wave ya Gua liat-liat di Youtube tadi Dan ada sesuatu yang namanya Hidden Wave Cuman gua gak tau tuh gimana cara untuk nge-spawnnya ya Karena dia ada kayak syarat-syaratnya gitu loh Kayak ada step-stepnya lah Dan itu susah sih Sejualnya kalau kalian ada yang tau komen di bawah ya Mungkin nanti kita coba main kita buatin videonya Oke Wah kayaknya kita belum sempet taruh Kruk Boss nih temen-temen Karena belum max ya Belum max semua ya Apa kita taruh langsung sekarang ya Yaudah kita taruh sekarang deh Kita hapus 2 dulu nih Kita hapus 2 Kita taruh Kruk Boss ya Udah hapus semua dah Udah gak bisa taruh lagi nih harusnya ya Kita coba Oke udah gak bisa ya Maksimal 20 troops Oke ini udah set up terakhir nih temen-temen Dari si siapa tadi namanya Kang Moel ya Kang Moel Kita liat Apakah mampu untuk mengalahkan mode terakhir dari Fallen ya Waduh Fallen Guardiannya udah berwarna-warna cuy sekarang Eh kemarin kagak dah Oke ayo Fallen King Kalahin Fallen Kingnya Update Semua outlaw kita mentokin ya 25 ribu Gak apa-apa dah Udah terakhir ini ya Updatein semua Update lagi Udah sampe sini cuy Fallen Kingnya cuy Darahnya masih 64 ribu Berhasil sih ini Mantep juga nih Set upnya dari si Kang Moel ya GG Berhasil Berhasil Gila Terbukti temen-temen ya Set up troops dari si Kang Moel ini berhasil cuy Mantap Thank you buat Buat Kang Moel Buat kalian jangan lupa kalian komen juga di bawah ya Nanti gue akan coba kombo-kombo dari kalian Mantap Autumn Falling gue udah mentok ya Sisanya Kalau gue mau mentoknya lagi Paling di Tropical Isle nih Tropical Isle atau enggak Badland ya Badland susah banget sumpah Badland itu Kalau udah mode golden atau Fallen Wah gila Sumpah Susah setengah mati temen-temen Oke temen-temen Thank you banget sudah Bermain bersama kita disini ya Thank you banget buat Kang Moel Untuk set upnya Dan di video selanjutnya Gue akan bikin Video kayak gini-gini juga temen-temen ya Gue akan coba-coba untuk set up kalian Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Jangan lupa juga untuk share ke temen-temen kalian Supaya Jangan lupa juga untuk share ke temen-temen kalian Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Ciao Sampai jumpa di video selanjutnya